Ya semuanya selamat datang di Baru Baru Itakbari Program terbaru dari USS Fitz Gue sangat senang sekali Hari ini gue akan ngobrol-ngobrol barengan sama satu orang yang Sama-sama pake jaket jeans juga kayak gue Mungkin ya kalo lo liat gitu ya Iconic banget di tahun ini So please welcome Alif Strong Chapmec Gila apa kabar nih Liv? Kamu nanya? Engga maksudnya gue serius gitu Hari ini kabarnya gimana? Kamu bertanya-tanya Engga apa maksudnya Kita tadi kan jalan sini agak hujan di luar Kehujanan gak kamu? Kamu nanya Liv lo sehari tuh berapa kali ngomong kamu nanya sih Kamu bertanya-tanya Liv ini USS Fitz Liv Masa kamu nanya mulu Liv? Gue serius nih Lu bisa ada bahasa lain gak selain kamu nanya Liv? Kamu nanya Astagfirullahaladzim Ya Allah Oke Liv Hari ini sehat kan? Ya iya sehat Alhamdulillah ya Allah Suju syukur gue terima kasih Liv ya Iya salah salah Jangan dijawab kamu nanya lagi Iya iya siap 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 Oke oke Tapi Liv Gue seneng banget hari ini bisa ngobrol sama lo gitu ya Kalau dari lu sendiri nih Pernah nyangka gak sih sampai ada di titik ini? Sekarang ini Gue sih gak nyangka aja bisa sampai titik sekarang ini Gak nyangka? Gak nyangka Dulu awalnya gimana? Awal karirnya kamu tuh gimana sih Liv? Awal dulu karirnya itu dari 2019 2019? Iya ngonten behel-beel pake behel di gigi gitu Kayak alay-alay gitu Kan biasanya orang kalo main titik Alay lu alay Iya dong Iya dari situ gue Dari 2019 mainnya Kamu tau pertama kali kamu mulai booming itu kapan? Ya ini 2022 ini 2022? Iya booming banget Gara-gara apa pertama kali sebenernya? Gara-gara Kayak Dylan Style sama suaranya Oh gitu Dan itu tuh Aku perasalan gitu Aku gak tau gitu ya Maksudnya jargon kamu nanya tuh konteksnya dari apa sih sebenernya awalnya Kalo jargon-jargon kamu nanya Kamu nanya itu sebenernya Banyak buat orang yang nanya-nanya gitu Kayak bang nanya ini lah nanya itu Nanya baju lah nanya rambut Bang rambut cuman udah lah apa Ya udah Langsung aja spontan Kamu nanya Rambut cuman udah apa Model cepmek ya Cepmek Cepak meker ya Oh gini rasanya ya Diucapin gitu Langsung sama lo ya Wah soalnya gue Kayak gue yakin nih semua yang nonton Di Barbar USFits ini Pasti setiap malem tuh Dia pasti pernah diucapin Depan mukanya gitu pake layar gitu kan Kamu nanya Tapi ternyata langsung kayak gini rasanya Iya Seru ya Terus kemarin sempet ada video viral juga Yang Yang ada video temen lo gitu Kayak ngevideoin lo Padahal lo lagi kerja tuh Lagi ngonten Oh itu bukan temen Itu bukan temen? Bukan Itu siapa? Itu saudara Oh itu saudara? Iya saudara Yang lo bilang anjing lah gitu Iya Jadi saudara Kebetulan kan Deket Deket dari situ Dia ngeliat saya ngelab Dia kesitu Langsung Kamu nanya? Kamu nanya? Tapi saya gak ngengeng Gak nge dia dateng Oke Iya Terus saya nengok Anjir ini apaan sih? Lagi jual gitu Kamu nanya-kamu nanya gitu Akhirnya trending loh di Twitter Banyak orang yang kayak nge-appreciate Kamu tau gak? Di Twitter tau sih tau Ada yang ngasih tau soal Kamu main Twitter juga gak? Gak main Tapi di Twitter tuh banyak yang kayak Mereka semua appreciate sama struggle-nya lo Hustle-nya lo giden Gue sendiri juga seneng banget gitu Lo tuh pekerja keras Gokil sih Liv Terus bikin bangga orang tua ya? Amin lah Anjay Oke Ini kan lo udah nyampe titik yang sekarang Sempet jenuh gak sih sama pertanyaan kamu nanya ini? Sebenernya sempet juga sih Sempet? Itu bulan apa tuh? Kalo setiap kali nanya nih lagi serius nih Padahal kan saya bikin sendiri kan? Iya iya Kamu nanya? Dijawabnya kalo lagi serius nih ditanya Dijawab Kamu nanya? Aduh Padahal kan sendiri yang buat Masa di iniin lagi ya kan? Dibalik lagi nih Kalo ternyata sering kayak gitu jadi sekarang Iya Jadi kayak Sayang buat dibalikin lagi sama dia Oke Kamu nanya? Ditanya serius jawabnya Kamu nanya? Tapi hal paling random apa ya? Selama kamu udah jadi terkenal ini? Yang pernah kamu rasain Lagi nih motor Ada cewek nih Cewek dua orang Kenal Kamu nanya? Kok berarti ditanya? Sambil di videoin Kesel ya? Engga sih kalo itu Engga sih Itu fun Tapi yang kesel tadi ya kalo lagi nanya serius Iya kalo lagi nanya serius aja sih Hmm Oke Lagi nanya serius tapi akhirnya jadi dibalasin gitu Pasti kesel kan kalo lagi nanya serius nih Iya Di jawabnya kamu nanya Masih kesel kan? Iya Eh sama Itu kayak tadi lah Tapi Ilif Kalo dari lu sendiri gitu ya Kenapa namanya Strong Alif? Nama apanya? Nama sosmed lu gitu Oh Instagram? Iya tadinya? Tadinya Iya kenapa ada strongnya? Kenapa? Karena Ya Strong aja sih Emang itu spontan Pengen namain Strong Alif gitu Karena lu orangnya strong? Iya bisa dibilang gitu sih Nama asli lu siapa? Nama panjang asli lu siapa? Muhammad Alif Arial Faik Oh Muhammad Alif Arial Muhammad Alif Arial Muhammad Alif Ari Ari Al Al Faik Oke panjang ya Al Faik tuh artinya apa? Al Faik tuh artinya kurang tau Poem Muhammad Arif itu ya Iya Dan Sekarang jadi terkenal dengan Alif Cepmek Cepak Mekar sendiri tuh bahasanya dari mana? Awal kali itu gue dateng ke Babersop Iya Gue bilangnya 2 blok Poem Cepmek Oke Nah pas balik baru itu gue mikir ini Cukuran apa ya? Pas gue liat-liat sininya kan cepak Dua jari Iya Dua jari ini sekarang mungkin udah nggak ya Belum potong rambut lagi He'eh Nah terus diatasnya itu mekar Oh Jadinya gue namain Cepmek ya Cepmek Oke tapi keren ya Saikonik itu loh Tapi lu sendiri Pas namain itu juga gak kepikiran bakal jadi Gede banget gitu Engga sih Engga 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 Gue cuman bikin ide nya aja Cepak Mekar itu Kanan kiri Dua jari Atas Mekar Ah Gitu Coba dong buka dong Apanya? Headphone nya Gue pengen liat Oh gini Tapi sebenernya bukan kayak potongannya Dilan sebenernya ini Potongannya style lu sendiri Iya Original lu nih Potongan Cepmek Cepmek ya Lu pernah ketemu Iqbal? Belum pernah Kalo ketemu Iqbal mau ngapain? Ini bentar lagi Cih Hahaha Kalo ketemu Iqbal gimana? Kalo mau ketemu Iqbal? Kalo ketemu Iqbal Lu mau ngapain nih ketemu Iqbal ya gitu? Ya mau ngobrol aja gitu Ngobrol aja ya? Mau Bilang apa? Bilang Bilang apa gitu? Ya mau bilang Berterima kasih aja gitu Oh gitu Lu bakal kamu nanyain dia? Engga Oh engga Engga Biar gak keganggu ya? Iya Oke siap Oke Kita balik lagi ke nama Strong Alif Chapmek ini gitu ya Kayak kemarin tuh Baru aja ilang Instagramnya Kenapa? Kurang tau Kurang tau Oh kurang tau Pokoknya pas pengen login tiba-tiba Ini kenapa? Kok tiba-tiba begini? Terus Instagram bilang kamu nanya gitu? Engga Engga ada notifikasi kamu nanya Oke oke terus terus Iya Akhirnya? Akhirnya ya Lagi diproses lah semoga aja bisa balik sih Oke Jadi akun lu yang bener yang mana Alif? Yang itu yang di band Oke Sekarang akun yang lu pake? Akun kedua Yang mana? Yang Alif Chapmek Alif.Cepmek Atau Alif Chapmek Alif Underscore Chapmek Alif Underscore Chapmek Itu yang official ya? Iya Nah terus Sekarang Selama kamu Sekarang kan udah berkarir nih Di dunia entertainment gitu Terus Ketemu banyak orang-orang Ada gak sih Artis yang sombong banget? Kalo artis ya Gak tau lah gak mau tau Gak tau ya? Iya Gak tau lah Kamu lebih kayak bodo amat aja gitu ya? Iya bener Oke Tapi kalo kamu sendiri Sempet ngalamin star syndrome gak? Sindrom apa tuh? Sindrom Sindrom rasa bintang gitu Jadi kayak Kayak Ah gue udah terkenal nih gitu Lo orang biasa Gak 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 Seriusan? Gak kayak gitu Tetep merendah berarti? Ya tetep Apa adanya aja lah Gue sama lu sama men Ya gitu Tapi pasti banyak kan temen-temen lama kita yang Padahal dia gak Gak kontribusi ke karir kita Tapi sekarang Kayak sosokan Ngeklaim kita deket segala macem Kalo itu sih banyak banget Jadi udah banyak banget Kayak banget kan Terus kalo misalkan lu gak respon dia Lu dibilang sombong Bener Pusing gak? Harifin itu Ya biarin aja lah Seterah dia lah Suka-suka dia lah Gitu ya? Gue dulu Susah lu kemana Banyak ya gitu ya? Banyak Pusing gak lu? Pusing sih Lu sempet kayak Ngerasa pengen jadi orang biasa lagi Atau gimana? Ya emang jadi orang biasa Emang udah biasa aja Enggalah Lu star lah Enggalah biasa lah Semua sama lah Tetep biasa ya Berendah hati lah ya Iya Baik-baik Lagian Apa yang mau disombongin sih? Iya Followers Followers Enggak Menurut gue enggak Enggak ya Bagus Hadiah yang paling gokil Yang pernah didapetin waktu live tiktok Itu apa lu? Pernah waktu itu ya Sehari yang paling gede ya Paling gede itu 10 juta Sehari Serius Itu Kedatangan Sultan sih Di lab Gila Gila banyak banget ya Berarti penghasilannya udah banyak banget dong Lu sekarang Lumayan lah Gila Tajir banget ya? Enggak gak tajir Benda pertama apa yang akhirnya lu beli? Motor sih Oke Motor apa tuh? Motor biasa Motor biasa ya Kalau ke nyokap ke bokap apa yang lu pertama kali kasih? Kasih TV TV yang mau ngasih duit juga Oh nice Ngebeliin TV yang gede itu Keren sih Lu berkah sih lu Tapi kamu juga pernah ini kan Sampai sekarang juga masih kan Ada kesempatan orang untuk Diucapin sama kamu Itu ada rate nya ya gitu kan? Ucapan? Ucapan ya video Ucapan? Enggak kalau dulu ya Dulu itu enggak Dulu aku enggak pernah minta router card Enggak Oh enggak? Gratis semua Oh iya Seriusan Berarti yang ada berita itu salah berarti? Yang ada berita Apa? Yang kayak berita kayak Kalau sekarang emang ada router cardnya Oh ada Karena aku pikir Dia nyuruh-nyuruh aku Suruh pakai jaket Suruh gini-gini Bang lu yang bener lu yang gini-gini Aku enggak dibayar Ya Menurut aku Aduh abisin-gabisin waktu aja gitu Betul ada effort Ada yang dikasih juga kan Service dong Iya Terus aku bilang Ah kasih router card aja kali ya Udah capek juga Karena udah banyak banget Video yang aku udah kasih Ke fans-fans lovers aku Hmm Video-video ucapan long tahun Iya Cuman long tahun Secara gratis Nah makanya aku pakai router card Oke Karena Banyak banget sumpah Bisa berapa sih sekali Sehari itu bisa berapa orderan Paling banyak yang kamu ingat ya Dulu paling banyak Itu 5000 video aku bikin Aku buat Serius 5000 video itu isinya full Full video semua Pernah tuh aku record Ini hape Aku semuanya isinya video semua Video ucapan semua Nama-nama orang Buset Jadi kamu nih Ini hape kamu satunya Kamu baca nama-namanya Satunya buat nge-record gitu Pertama Satu-satu dulu sih Satu-satu Satu-satu Jadi namanya siapa nih Aku pencet dulu nih Misalnya namanya B gitu Aku pencet orangnya Bang tolong dong Ucapin selama tahun gini-gini Aku ucapin video Terus aku simpen videonya Langsung aku kirim ke orangnya Aku cari lagi Satu Aku pencet Aku ucapin lagi Bang ucapin gini dong Aku ucapin Aku kirim videonya Aku simpen dulu aku kirim videonya gitu Satu Itu hape kamu satu berarti itu Satu Wow Gila 5000 video 5000 video Serius itu isinya Muka aku semua sampai nge-like Lu struggle sih Lu keren lu Lu hustler lu Sampai ada orang yang Yang jadiin Apa namanya Dia buat bangun tidur ala rame Itu pake kamu nanya Bener-bener pernah liat Iya lu pernah liat tau ya Pernah liat Gimana perasaan lu Seneng aja orangnya langsung bangun Langsung bangun ya Langsung bangun Dikuping dikuping diginiin Kamu nanya Kamu nanya Langsung bangun Langsung bangun ya Langsung bangun Dan akhirnya banyak loh sekarang Temen-temen gue juga ada beberapa yang pake Alarm biar bangunnya pake kamu nanya Gila ya Lu seikonnya gitu ya Oke Sekarang ngomongin tentang Tadi udah dari Dari Seberapa pengaruhnya lu di culture Terus segala macem gitu ya Dan Lu tau wizard gak sih Wizard Ben wizard Ben wizard Ben wizard Tau gak gak tau berarti ya Kurang tau Tapi ben itu Tau lu live Serius Oke ini kita bisa liat nih Bentarnya disini ya Ben dari luar negeri nih Legend dari zaman gue kecil Serius Nih Wah ini aku belum nonton sih Iya Belum tau Tuh Iya Sumpah nih aku belum tau nih Belum tau Belum tau Gapapa ini jadi tau kan kita disini kan Ini orang luar Orang luar negeri Orang luar Iya Band wizard Dan itu Salah satu band yang dihormatin lah Di dunia Band Dengan karya-karyanya yang bagus gitu Dan kemarin dia ke Indonesia Yang biasa kan Musisi luar negeri kalo ke Indonesia Paling cuman ngomong kayak Aku cinta kamu gitu kan Bener Ini dia ngomongnya Kamu Nenye Sepengaruh itu loh kamu Sampai luar negeri loh Dan ini band legend ya Maksudnya bukan kayak band yang kayak Baru atau apa nih band legend yang kayak Karya-karyanya dihormatin Dan Dia pake jargonnya kamu gitu Kayak kamu udah se-culture itu berarti Sumpah gak nyangka banget sih Gak nyangka banget Shout out ya buat temen-temen wizard Anjay Pokoknya gitu Dia ngomong kayak gitu Dia ngomong kayak gitu Tapi pengen punya jargon baru gak selain kamu nanya Gatau sih belum ada ide Karena mikirin itu ide itu lama banget Kan pernah redup dulu satu tahun apa Berapa tuh berbulan lah Oh iya sebetul Satu bulan, tiga bulan Iya Gak main tiktok dulu Untuk mikirin ide setiap malam gitu Ini ide apa ya Gak dong Bikir-bikirin Aku inget soalnya Sempet tuh Cep mic tuh sempet Sempet hits gitu kan Istilahnya Cep mic Terus abis itu hilang Abis itu kayak Selang dua bulan, tiga bulan Baru yang Kamu nanya Cep mic itu naik lagi Itu gimana tuh timelinenya? Kamu nanya Ini yang berbicimu adalah apa Cep mic dari kata Kamu nanya Cep mic dulu Cep mic naik Gara-gara aku bilang Kamu nanya selalu Kalo orang nanya-nanya Terus aku jawabnya Kamu nanya Orang-orang pada ngikutin Ini kenapa kamu nanya jawabnya Gitu Oh gitu Jadi memang timelinenya beda gitu ya Jadi pertama Cep mic naik dulu Abis itu hilang Abis itu kamu nanya Kamu nanya Gara-gara aku di tiktok Banyak peser yang sering ngomong Kamu nanya gitu Kamu nanya? Iya Jadi orang-orang pada ngikutin Kamu nanya Tapi yang benernya gimana sih Pengucapan nanyanya itu NANYA Atau gimana? Aku kalo biasa itu sih Pake suara dilan ngomongnya Oh gitu Gimana? Kamu nanya Kamu nanya Iya Itu udah bener Sekarang Ngebahas tentang Pengaruh kamu di culture Segala macem gitu-gitu ya Sampai akhirnya kemarin Sempet Banyak orang-orang ngomongin lagi Cap mic ada lagunya Ada-ada Nah ini lu disuruh bikin sama orang Atau emang lu pengen Jadi penyanyi sendiri atau gimana? Emang pengen bikin lagu Pengen bikin lagu Oh gitu Dari dulu emang? Iya karena pengen gini Apa ya Maksudnya gak ada karya gitu Lagu aja lah gitu Hmm Iya Itu siapa yang ngajakin pertama kali? Yang ngajakin Kak Willy Oh si Willy nih Bikin lagu Bikin lagunya Oh ya bener bikin lagu aja lah Yaudah bikin lagu abis tuh Yaudah di ini proses Berapa lama proses si Prosesnya kurang tau sih Kurang tau Aku cuma sekedar Menyanyikan lagunya aja Hmm oke Pake nada aku dan intonasi aku Oke oke Boleh dong refe dong dikit dong Oh ya Itu kali pertama Ku bertemu wanita Secantik kamu Seindah kamu Ku ingin kamu menjadi pasanganku Cintaku Sayangku Kasih E E Gila Wuh 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 Pertama kali nih ya Kita mendengarkan nih Suaranya Alif Cepemek Lu udah pernah live dimana aja nih Kemaren Live Lagu Cepemek ini Kalau lagu sih belum Belum Ini perdana nih berarti nih Belum konser Belum konser Tapi dinyanyiin di media ini Perdana Wah thank you Liv Respect gue Alif Bagus Soalnya Di timeline Twitter segala macem Itu banyak temen-temen gue musisi Kayak ini Alif Cepemek lagunya Enak juga ya lama-lama ya Enak juga ya gitu Kayak banyak orang yang ngira tuh kayak Lu tuh kayak ya manfaatin momentum aja gitu kan Kayak bikin lagu deh gitu Tapi suara lu gak enak gitu Tapi ini enak gitu Dan musisi-musisi banyak yang approve gitu Shout out buat Aya Anjani Mas Kunto Aji juga ya Cepemek itu kesingkatannya apa Kalau di lagu lu? Cepat mencintai kamu Cepat mencintai kamu Oke Ini biar orangnya jadi jatuh cinta gitu ke kita Iya kan emang cepat mencintai kamu judulnya Oke Tapi ngomongin tentang cinta gitu ya Lu sekarang punya seseorang yang lu cinta gak sih? Sebenernya gak ada sih Gak ada ya? Gak ada Kenapa mau memilih single? Apa karena pengen bandel? Enak aja gitu Ya masih muda tau lah Oh oke Oke Rock and roll ya Approve ya Oke oke Gak apa-apa Gak apa-apa Namanya udah kemudahan kan Oke Kalau gue sekarang nanya lagi Jacket jeans ini Udah cukup ikonnya gitu ya Iya Udah pernah dicuci belum? Ini udah 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 pasti udah dong Kalau gak pernah dicuci-cuci pasti Udah kotor banget pasti Oke Ini berapa bulan sekali lu cuci? Ini? Iya Ini Kalau misalnya gak dibawa Kayak gak keringetan gitu Itu gak dicuci Tapi kalau keringetan pasti dicuci Kalau udah keringetan gitu Jadi bisa seminggu sekali lah ya Biar aman Iya soalnya dipakai ini Cuman dipakai buat ngonten aja sih Gak dipakai buat main Buat ini enggak Lu dirumah gak pake ini? Enggak Banyak orang yang mikir lu pake ini juga kan dirumah Enggak Copot-copot Oke 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 Dicopot digantung Digantung ya? Oke Liv Sekarang kita ngomongin tentang Legacy Lu sendiri pengennya di Di hidup ini lu dikenang sebagai apa sih? Ketika lu udah meninggal nanti gitu ya? Hmm Ya Biasa aja sih Apa? Biasa-biasa aja Sebagai orangnya apa gitu maksud gue? Sebagai orang yang biasa aja pada umumnya aja sih Orang biasa? Iya biasa aja Lu gak pengen kayak Oh gue pengen apa nih apa nih gitu gak ada? Gak ada Lu udah jadi musisi juga nih kan? Jadi persona internet juga Apakah lu pengen acting juga nantinya? Acting? Kalau acting itu udah ada yang nawarin cuman belum diambil Kenapa? Gak tau sih kan tergantung manajemen gitu ya Oke oke Jadi tergantung Mas Andrew ya ntar deh? Bukan Mas Andrew sih Itu sebagai editor Oke 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 Jadi lu santai aja nih ntar Santai aja Belum tau? Belum tau Gak tau nanti terima apa engga casting-casting gitu Tapi mungkin ada kemungkinan berarti lu? Ada Pengen sih pengen Pengen shooting gitu Pengen shooting juga ya Idola paling idola yang pengen banget lu temuin siapa? Ricky Harun Loh? Kenapa? Karena dia Ganteng Ganteng Oke Gua kira malah-malah Raffi Ahmad atau si itu Atau si Iqbal engga? Malah Iqbal juga ngefans juga Tapi malah Ricky Harun diatasnya ya Tapi paling bang yang bangat banget tuh Ricky Harun Terus Kita udah ngomongin semuanya Dari karir lu Dari semuanya Yang ga enak juga lu udah ceritain gitu ya kan Sekarang gua penasaran sih sebenernya Apa yang belum lu dapetin? Di hidup lu ini Yang belum gua dapetin ya Rumah gua belum beli Rumah Iya Pengen berarti? Pengen Oke Terus apalagi? Pengen rumah, mobil, usaha gitu Oke Berarti sekarang Nanti mau pengen beliin rumah buat nyokap bokap berarti ya? Iya Amin lah ya? Amin Semoga bisa Semoga bisa ya Dan untuk Hal itu berarti Alif kan juga butuh sesuatu gitu ya Dia juga ternyata abis ini tuh dia lagi ada ujian nih temen-temen Hmm Lu lagi ngambil paket C berarti sekarang ya? Iya Gokil ya Kelas malem ya? Malem Kenapa lu mau memilih Untuk tetep pendidikan gitu? Karena kan banyak orang kayak Ah gua udah jadi artis nih Gua gak males lah Karena pengen belajar ilmunya aja Oke Lu paling suka pelajaran apa di sekolah? IPA sih IPA PKN gitu IPA sama PKN PKN itu susah banyak undang-undang ya? Ya emang susah sih Emang susah kalo dibilangin salah susah Tapi pengen belajar Oh gitu Nah ini quotes nih Ya kan Belang susah mah susah tapi pengen belajar Pengen belajar Itu yang penting ya? Tapi lu pernah gak lagi kelas malem gitu kayak Lagi nanya gini Bu ini maksudnya gimana? Ibu guru lu kayak Kamu nanya gitu Kamu nanya ya? Pernah-pernah Oh pernah? Anjing Gila ya Pernah? Gua gak kebayang sih hidup jadi lu gitu Liv kayak Gua lagi serius gitu Kayak di kamu nanyain gitu Terus temen-temen kelas lu Ketawa-ketawa kan? Ketawa-ketawa Tapi gua bawa heaven aja sih Tapi akhirnya kan Pada akhirnya kan serius Dari kamu nanya Tapi pas udah kayak gitu kan Pada ketawa Ketawa kan nama Uni serius Oh, Uni serius Serius So, terakhir ada lagi yang pengen lu sampaikan Buat temen-temen yang nonton di SS Feats ini? Buat temen-temen semua pokoknya Semangat terus Semangat pokoknya Capeh boleh Nyerah jangan Semangat terus pokoknya Gagal coba lagi Gagal coba lagi Gagal coba lagi Sampai bisa Tuh, gokil ya Terima kasih banyak sudah Barbar Wittakbari Ada gue Wittakbari dan Alif Kita pamit Bye 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 bye